Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kali ini kita akan membahas terkait dengan antibiotik Topik ini memiliki kesinambungan dengan topik yang sebelumnya Yaitu terkait dengan pengendalian biologi Nah di topik sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan pengendalian biologi secara fisik dan kimia Dan sempat menyinggung terkait dengan antimikroba dan antibiotik Oke, jadi di topik kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari antibiotik Lalu mekanisme kerjanya dan jenis-jenis antibiotik yang ada saat ini Oke, yang pertama ketika kita berbicara tentang antibiotik Maka kita akan berbicara tentang aktivitasnya Nah berdasarkan aktivitasnya, antibiotik itu dibagi menjadi dua Yaitu ada Neuro Spektrum Antibiotik dan Broad Spektrum Antibiotik Nah Neuro Spektrum ini merupakan antibiotik spektrum sempit Artinya dia hanya menghambat beberapa organisme saja Golongan-golongan tertentu saja Jadi dia tidak membombardir seluruh mikroorganisme yang ada di tubuh kita Sehingga antibiotik yang spektrumnya sempit ini Dia toksisitas ketubuh inangnya cukup rendah Sebagai contoh, ada antibiotik seperti Penicillin G, Penicillin V, Erythromicin, Klindamicin, Kanamicin Itu dia hanya mampu menghambat gram positif saja Bakteri gram positif saja Sedangkan untuk menghambat gram negatif itu ada Sreptomicin, Gentamicin, Polimicin B, Asam Nalidixin Jadi terlihat disini bahwa antibiotik spektrum sempit itu hanya menyerang golongan-golongan tertentu saja Dia hanya menyerang gram positif saja atau pilih gram negatif Sedangkan antibiotik yang spektrumnya luas itu dia efektif untuk seluruh tipe mikroorganisme Sehingga itu beresiko terhadap tubuh inangnya Karena toksisitasnya cukup tinggi Karena si antibiotik spektrum luas ini Dia memiliki serangan ke seluruh mikroba yang ada di tubuh kita Misalnya kita terserang sakit batuk Maka ketika kita minum antibiotik yang spektrum luas ini Maka tidak hanya pada bakteri yang menyerang pada sistem pernafasan Tetapi juga menyerang pada sistem-sistem yang ada di tubuh kita yang lainnya Misalnya ke sistem percanaan atau sistem yang lainnya Nah contohnya apa? Contohnya itu ada sulfonamid Ada ampisilin Ada cefalosporin Ada kloramfenicol Ada tetrasiklin Dan ada rimpampisin Makanya kenapa ketika kita ke apotik atau ke rumah sakit Atau ke dokter yang tidak kutip Belum terlalu paham terkait dengan antibiotik Maka ketika kita sakit apa Dikasihnya pasti ampisilin Itu lagi Tetrasiklin lagi Karena memang Ketika kita tidak bisa Ketika kita tidak menjelaskan Mendeskripsikan Penyakit kita itu apa Penyakit kita dengan baik Maka secara otomatis dokter atau Salah dari apotik-apotik yang menjual itu Akan memberikan rekomendasi antibiotik yang Spektrum luas Tapi itu sebenarnya orang apotiker itu sebenarnya sudah tahu bahwa ada spektrum luas dan spektrum sempit Tetapi sebenarnya ketika tidak tahu spesifik jenis penyakitnya Maka kebanyakan sih yang menyalahgunakan penggunaan antibiotik akan memberikan antibiotik yang tipenya adalah spektrum luas Oke Lalu kita lanjut ke Bagaimana perkembangan antibiotik di dunia ini Selama bertahun-tahun gitu ya Sehingga ketika kita bedakan antara antibiotik itu berdasarkan spektrumnya itu ada bermacam-macam Jadi sebenarnya perkembangan antibiotik ini juga berdasarkan perkembangan dari resistensi dari mikroba tersebut Jadi misalnya ketika kita ingin menggunakan mikroba Ketika kita diserang oleh mikrobakteria Maka kita akan menggunakan isoniazid Lalu ada septomisin Lalu ada gram negatif Bakteri bisa menggunakan polimiksin Ketika gram positif menggunakan penisilin Ketika kita kena klamedia atau krikatsia Itu bisa menggunakan eritromisin, tetrasiklin, atau sulfonamid Nah maka kita disini bisa dilihat ya Bahwa eritromisin, tetrasiklin, penisilin Itu tidak hanya bisa membunuh gram negatif saja Tapi juga gram positif bahkan golongan-golongan dari klamidia Dan disini bisa dilihat juga bahwa sulfonamid itu Bisa selain menyerang gram negatif bakteria Selain bisa menyerang gram negatif disini Bisa juga menyerang gram positif Juga bisa menyerang klamidia Bahkan bisa juga membunuh protozoa Jadi kayak ketika kita menggunakan antibiotik yang broad spectrum Itu seperti randomly membunuh seluruh mikroba yang ada di tubuh inangnya Sehingga ketika kita ingin bijak menggunakan antibiotik Jadi pilihlah antibiotik yang memang spesifik terhadap mikroba yang sedang menyerang tubuh kita Bukan menggunakan antibiotik yang spektrumnya luas Oke Nah ini bisa dilihat bahwa ada eukaryot Bisa diserah helmin test Cacing-cacingan Itu bisa dimatikan dengan niklosamid Lalu ada prazikuantel Kalau nanti membunuh protozoa dan fungi Dan helmin sekalian bisa menggunakan kelompok dari azols Lalu untuk membunuh virus bisa pakai arldon, ribavirin, dan acyclovir Ini adalah senyawa-senyawa yang bisa dihasilkan untuk membunuh prokaryot Jenisnya mikroba Lalu ada eukaryot, ada protozoa, fungi, dan cacing Lalu bisa juga dengan virus Oke Lalu kita lanjut ke Bagaimana sih antibiotik itu bekerja Tipe-tipe antibiotik aktivitasnya Selain dari spektrum luas dan spektrum sempit Antibiotik itu juga bisa dibedakan berdasarkan Apakah bakteri antibiotik itu bisa membunuh Atau hanya cukup menghambat saja Nah ketika dia bisa membunuh Namanya bakteri sidal Nah ketika dia hanya menghambat saja Namanya bakteriostatik Oke Nah ketika kita berbicara tentang bakteri sidal Maka biasanya golongan-golongan antibiotiknya Itu adalah kelompok-kelompok beta-lactam Ya Contohnya adalah penisilin Ada cefalosporin Polimixin Ini golongan-golongan polipeptida ya Ada vancomisin, basitrasin Kelompok sikloserin, ripampisin Clotrimaxazole Isoniazid Asamnalidixir Sama karbepenem Lalu kalau seandainya yang menghambat saja Itu adalah sulfonamid Nah walaupun sulfonamid dan tetrasiklin Chloramphenicol itu adalah bakteri broad spectrum Dia kemampuannya hanya menghambat pertumbuhan bakteri Artinya apa? Artinya bakteri yang dihambat oleh dia itu bisa tumbuh lagi Ya Dalam beberapa waktu dia akan tumbuh lagi Tidak membunuh secara otomatis mati musnah ranah gitu ya Enggak Tetapi dia nanti bisa tumbuh lagi Ya karena sifatnya adalah inhibit saja Menghambat saja Oke Ini golongan-golongannya ada yang tadi Kelompok-kelompok sulfonamid, tetrasiklin, chloramphenicol, kelompok makrolid Contohnya adalah eritromisin Ada azitromisin Lalu ada lingkomisin Lalu ada kelindamisin Oke Ini kelindamisin sering digunakan ya Ketika kelindamisin membutuhkan obat-obatan antibiotik Masih akan dikasih kelindamisin Lalu ini Siapa sih yang bisa menghasilkan antibiotik? Seperti pertemuan sebelumnya kan saya jelaskan bahwa Antibiotik itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme Untuk membunuh mikroorganisme lain Ingat kata kuncinya adalah Senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme Ya Nah mikroorganisme yang bisa menghasilkan itu apa saja Ya Boleh bakteri Ya Bakteri itu bisa menghasilkan antibiotik Jadi 6 kelongan-kelongannya itu adalah Actinomy set Ya Kelompok actinomy set 43% Lalu non-actinomy set 9% Misalnya kayak basilus gitu ya Makanya nanti muncul basitrasin gitu Nah Actinomy set ini Dia itu akan Sering kita temukan ketika Kalau kalian ingin menemukan actinomy set Itu di Semoga saya jelaskan kan Semoga sebelumnya Bahwa ketika musim Ketika lagi tarik matahari Lalu ada hujan Lalu nanti akan memiliki aroma bumi Atau earth odor Lalu Yang dihasilkan itu adalah Merupakan geosmin Itu gampang menguap Nah itu biasanya disana Itu banyak golongan-golongan Actinomy set Seperti streptomy set Lalu juga bisa dihasilkan oleh fungi Fungi itu bisa menghasilkan 15% potensinya Nah tapi ada juga beberapa yang dikatakan Memiliki antibiotik Tidak masih harus mikroorganisme Tapi juga bisa adalah tumbuhan Hewan Alga dan liken Tapi memang pada dasarnya Ketika kita berbicara tentang Antibiotik Maka seringnya berfokus pada Yang dihasilkan oleh bakteri dan fungi Sehingga digolongkan ke dalam Senyawa yang dihasilkan oleh Mikroorganisme Nah tapi ada juga yang dihasilkan oleh tumbuhan Tumbuhan itu biasanya bersifat antimikroba Antimikroba Animal juga Misalnya seperti lebah Lebah menghasilkan madu Madu itu juga bersifat antibiotik Bisa bersifat antimikroba Alga juga seperti itu Bahkan liken juga bisa menghasilkan Asam usneat Yang bisa bersebagai antimikroba Memang Kalau kita lihat disini Potensi yang dihasilkan Itu kebanyakan dari kelompok bakteria Ya Kisaran 43% Ya Askinomisen 43% Kalau digabung bakteri itu Bisa menghasilkan 51% Ya Senyawa antibiotik Oke Jadi bisa berbacem-bacem Oke ini yang pertama yang saya bahas adalah Si king of antibiotics Yaitu streptomises Dia bisa menghasilkan 2078 antibiotik Sampai saat ini Ya Jenis-jenisnya itu ada Aktaplanin Tekomisin Tekomisin Lalu ada Gentamisin Fortimisin Sisomisin Rifamisin Mikomisin Sebenarnya paling gampang Untuk mengetahui ya Ketika kalian beli di apotek Atau mendapatkan resep dokter Apakah Yang mana golongan antibiotik Yang mana golongan Suplemen Yang mana golongannya Vitamin Bisa kalian lihat dari namanya Ada Sinsinnya Atau In-innya Ya itu Itu maksudnya Golongan antibiotik Jadi kalau kalian bisa bedain Yang mana antibiotik Yang mana vitamin Yang mana suplemen Atau obat yang lainnya Itu kelihatan dari namanya Ya jelas ya Tadi ada Aktaplanin Tekomisin Gentamisin Ya Namanya itu lebih Gampang diingat Nah ini Antibiotik yang bisa ditemukan Di Yang digunakan Di Jamur Patogen pada tanaman Ya Jadi sebenarnya Ketika kita berbicara tentang Antibiotik Itu tidak hanya Harus pada manusia Ya karena konsepnya Bukan diaplikasikan Kepada manusia saja Juga kepada hewan Juga kepada tumbuhan Jadi kalau ada tumbuhan Yang kena penyakit Maka bisa dikasih Dengan antibiotik Yang dikeluarkan oleh Bakteri juga Atau Jamur sendiri Ya misalnya ini contohnya Ada Padi Yang kena serangan Piricularia orize Itu bakteri Penyebab Kerusakan Pada padi Ya Maka ada organisme Yang bisa memproduksi itu Namanya Memproduksi antibiotik Namanya Streptomyces Griseo Chromogens Dia bisa menghasilkan Antibiotik Kelompok namanya Blastisidin Ya Kelompok-kelompok dari Nukleosida Itu bisa mematikan Yang namanya Piricula orize Sehingga Padi yang tadi Terserang penyakit Menjadi Sehat kembali Dan Bebas dari Toksik Yang biasanya Kita menggunakan Bahan-bahan kimia Nah Sebenarnya antibiotik Yang digunakan Ketanaman Itu merupakan pengganti Menggunakan Pestisida Ya Bisa dengan Bakterisida Fungisida Atau virusida Jadi bisa digantikan Dengan Mikroorganisme Yang mampu Menghasilkan Antibiotik Ya Sampai saat ini Semua dikembangkan Ada pupuk hayati Untuk tanaman Pupuk hayati itu Di sana juga Sebagai penyubur tanaman Juga sebagai Biokontrol Nah biokontrolnya Untuk apa Untuk menghambat Pertumbuhan Patogen tanaman Bisa Bisa biokontrolnya Berupa Antibiotik Antibakteri Bisa juga Antifungal Karena tanaman itu Juga sering diserang Oleh jamur Jadi bisa Macem-macem Lalu ada Misalnya Pada Kita cari yang lain Yang beda Padi Ini bisa dari Rizoktonia solani Rizoktonia solani itu Sering menyerang Solanase Bisa menyerang Cabai Bisa menyerang Terong Kelompok-kelompok Solanase Bisa menyerang Kentang juga Karena kentang juga Masuk solanase Nah itu bisa Dihambat pertumbuhan Rizoktonia solani Itu dengan Validamisin Validamisin itu Keluangan Aminoglicosidase Dia itu Dihasilkan oleh Streptomises Higroscopicus Oke Jadi itu Bisa Digunakan Yang dihasilkan oleh Mikroorganisme Yaitu Jenisnya ini Dari kelompok Streptomises Jadi banyak Ini Yang dihasilkan oleh Streptomises Sangat banyak Ada Ini ada yang namanya Lucu ya Ini itu yang di hewan Sering diaplikasikan Di hewan Ada yang namanya Mikamisin Lucu ya Mikamisin Lalu ada Siomisin Ya kayak Siomai Ya Itu dihasilkan Nama Siomisin Itu bisa menghasilkan Antibiotik Golongan peptida Ya golongan peptida Namanya Streptomises Sioyaensis Ya manja namanya Ya Lalu ada Virginia Virginia Besau ya Virginiamisin Dihasilkan oleh Streptomises Virginia Nah kali aja Kalau kalian ingin Tertarik dengan Bidang mikrobiologi Dengan Ingin menemukan Antibiotik baru Yang dihasilkan oleh Streptomises Nah ternyata Ketika akan isolasi Dari tanahnya Misalnya tanahnya Dari dunia lain Gitu ya Ternyata ketemu Streptomises Yang belum pernah ada Namanya di muka bumi ini Ya Lalu kalian buat namanya Misalnya nama kalian Siapa disini Siapa namanya Di 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 Kelas kalian Misalnya namanya kan Aneh namanya Kayak OO zat Gulo Gulo Bisa jadi namanya Streptomises Gulo-Gulo Entah apalah itu Ya Jadi bisa macem-macem Jadi Streptomises Indonesia Juga sangat beragam Saya pernah dapat Buku dari Nite ya Nite itu Kumpulan Streptomises Yang sudah diteliti Kerjasama Indonesia Dengan Jepang Jadi ada Streptomises Yang di daerah Jawa Daerah NTB Itu namanya Sesuai daerah Dibuatnya Ya Jadi bukan berdasarkan Nama penelitinya Karena penelitinya Juga dari asing Jadi digunakan adalah Nama Streptomises Yang berdasarkan Nama Dari daerahnya Nah tugas kalian adalah Mencari Streptomises Yang berasal dari Indonesia Yang namanya spesifik Dengan nama Daerah di Indonesia Atau yang ditemukan di Indonesia Aja lah Paling gampang Oke Lanjut Kita yang non-actinomises Non-actinomises Ya biasa ya Ada namanya Sudomonas Sudomonas bisa menghasilkan Ticosianin Ya Lalu ada Eubacteriales Misalnya Lactobacillus Ya Lactobacillus itu Paling heboh Itu bisa menghasilkan Nisin Bisa menghasilkan Lactobrafin Ya Bisa menghasilkan Lactolin Bulgarikan Asidolin Misalnya Lactobacillus Bulgaricus Mungkin menghasilkan Bulgarikan Lalu ada yang Basilase Misalnya Basilus Otomatis Basilus gampang ditemukan Di tanah Hampir semua didominasi Oleh dia Oleh basilus Akan menghasilkan Yang namanya Basilitrasin Polimixin Sirkulin Basilus Pumilus Menghasilkan Pumulin Adalah Tirosporin Gramisidin Tirosidin Kolistin Banyak Ya Jadi Gampang Menemukan antibiotik Lalu ada Cendawan Cendawan Itu jamur Itu ada Jenisnya 800 jenis Antibiotik Yang sudah ditemukan Itu tahun 89 Ya Gak tau sekarang Berkembang Sangat banyak Maka akan Nambah lagi Banyak itu Antibiotiknya Itu contohnya Ada Cendawan Cendawan Ada penicillium Menghasilkan Penicillin Memang pada Pada dasarnya Antibiotik Pertama ditemukan Itu adalah Dari si penicillium Notatum Menghasilkan Penicillin Ya Sampai sekarang Masih prima donasi Penicillin Lalu ada Grisio Vulvin Cephalosporium Bisa menghasilkan Cephalosporin Aspergilus Akan menghasilkan Fumigazin Cetomium Akan menghasilkan Cetomin Huserium Akan menghasilkan Javanisin Tricoderma Akan menghasilkan Gliotoxin Lentinus Edodes Menghasilkan Lentionin Ya Tau gak Lentinus Edodes Itu apa Jamur Cittake Ya Lalu ada Liken Liken itu Sebenarnya Gak terlalu banyak Karena Liken itu Memang sebenarnya Itu kan ada simbiosis Antara jamur Dengan Algae Namanya Liken Nah Liken itu Sebenarnya kan Spesisnya tidak terlalu banyak Dan sekarang Semakin susah ditemukan Karena dia harus Membutuhkan Habitat Lingkungan Yang Bebas polusi Yang masih bersih Sehingga Liken ini Juga Diidentik Identikan Dengan Indikator Pencemaran udara Apakah suatu lingkungan Itu masih bagus Atau tidak Nah dari Liken Yang bisa menghasilkan Antimikroba Itu adalah Usnea Nama Senyawanya Adalah Asam Usnat Ya Oke Lalu Nah Ini Gimana sih Caranya Mekanisme Dari Si Antibiotik Itu Menyerang Bakteri Kok bisa sih Ketika dikasih Antibiotik Bakteri Itu mati Ya Jadi yang pertama Kita lihat Dia mekanismenya Itu Ada 5 Ya Jadi ada 5 Ada 5 Mekanisme Yang pertama Dia menghambat Sintesis Dinding sel Ya Dinding sel dari bakteri Itu disusun oleh Siap Oleh apa saja Ada Peptidoglikan Nah Peptidoglikan Penyusunnya Ada apa saja Ada Disana N-acetyl Muramic acid Dan N-acetyl Glukosamin Ya Nanti ada Ikatan silang Pepida Disana Nah Si kerjaan Dari si Antibiotik Itu Untuk membuat Supaya Dinding sel Selidnya Itu Tidak Terbentuk Artinya Dia memotong Jembatan Antara Jembatan hubung Antara N-acetylglukosamin Dengan N-acetylmuramic Acid Ya Nanti Dia Di bagian Cincin Beta Lactam Itu yang Dipotong Oke Enggak No Beta 1,4 Glukosidik Itu yang Di bagian Dipotong Lalu ada Yang bagian Menghambat Sintesis Protein Kalian tahu Bahwa Si mikroba Itu sangat aktif Melakukan Yang namanya Pembentukan Sintesis Protein Ya Maka nanti Ketika dikasih Antibiotik Itu bisa Dengan Menghambat Sintesis Protein Jadi kerja Antibiotik Itu menghambat Sintesis Protein Lalu ada Menghambat Sintesis Asam Nukleat Ya RNA DNA Gak terbentuk Ketika Adanya Antibiotik Kalian bisa Bayangkan Tidak ada Terbentuk DNA Dan RNA Bakteri Itu jadi Apa Metong Ya Dia mati Gak bisa Membentuk Yang namanya Membelah Diri Gak bisa Berbagi DNA RNA Kromosom Ke Sel yang Terbelah Yang lainnya Lalu Bisa Menghambat Jalur Metabolisme Dia Kalau Seandainya Ada Antibiotik Dia Gak bisa Melakukan Metabolisme Yaitu Glykolisis Gak Jalan Siklus Krem Gak Jalan Transfer Elektron Gak Jalan Lalu Dia Gak Bisa Melakukan Metabolisme Lipin Gak Bisa Melakukan Metabolisme Protein Banyak Ketika Ada Berbicara Metabolisme Maka Semua Akan Diganggu Ya Makanya Antibiotik Spesifik Dia Akan Menyerang Yang Namanya Jalur Mengganggu Jalur Metabolisme Lalu Penempelan Interferen Dengan Sel Membran Integrity Jadi Artinya Disini Adalah Penurunan Dari Integritas Dari Membran Sel Sehingga Nanti Sel Gampang Pecah Kalau Kita Lihat Disini Ada Sel Wall Menyerang Sel Wall Contohnya Adalah Senyawa-senyawa Antibiotik Yang Golongan Beta Lactam Lalu Yang Asam Nuklear Contohnya Ada Fluoroquinolone Dari Vam Hambat Integritas Dari Membran Sel Itu Adalah Polymixin B Jalur Metabolisme Itu Adalah Sulfonamid Trimetoprim Lalu Ada Sintesis Protein Yang Hambat Sintesis Protein Sangat Banyak Jadi Gampang Kita Menemukannya Oke Ini Mekanisme Action Aduh Pecah Gambarnya Baiklah Jadi Ketika Kita Berbicara Tentang Anti Mekanisme Action Saya Lihat Dulu Ini Kita Langsung Kesini Ini Yang Pertama Inhibition Penghambatan Dari Sintesis Dinding Cell Tadi Saya Bilang Di Pengantar Tadi Awal Bahwa Nanti Akan Ada Yang Namanya Dinding Cell Bakteri Dinding Cell Bakteri Isinya Adalah Peptido Glikan Oke Peptido Glikan Lihat Disini Peptido Glikan Itu Tersusun Atas NAG Sama NAM NAG Dan NAM NAM NAG Dan NAM NAG Dan NAM Itu kan Nanti akan ada Jembatan 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 Merah Merah Garis Merah Ini Nah Jembatan Itu Menghubungkan Antara NAG Dan NAM Yang disebut dengan Jembatan Ikatan silang Ikatan peptida Supaya Semuanya Itu menjadi Yang namanya Peptido Glikan Dinding sel Nah Kerjaan Dari si Antibiotik Ini Ya nanti Antibiotik Itu datang Antibiotik Itu golongannya Asam Golongan Dari beta Lactam Nah Dia itu Kerjaannya Adalah Menghambat Atau Memotong Jembatan Jembatan Ini Dipotongnya Sehingga NAG Dan NAM Itu Nggak Nyatu Nggak Bersatu Ketika NAG Dan NAM Tidak Bisa Saling Terhubung Maka Peptidoglikannya Tidak Terjadi Ketika Peptidoglikan Tidak Terbentuk Maka Dinding Sel Dari Bakteri Itu Tidak Terbentuk Bahasa Awamnya Ketika Dikasih Antibiotik Yang Sifatnya Menghambat Sintesis Dinding Sel Artinya Dinding Sel Itu Pecah Nggak Terbentuk Usah Makanya Bakterinya Otomatis Akan Mati Nah Biasanya Antibiotik Ini Dia Low Toxicity Tetapi Dia Sangat Efektif Sampai Saat Ini Seringnya Antibiotik Yang Awal Dikasih Itu Ketika Baru Diagnose Awal Maka Dikasih Antibiotik Yang Menghambat Sintesis Dari Dinding Sel Pembentukan Dinding Sel Tetapi Nanti Kalau Sane Gejala Masih Berlanjut Maka Dicarilah Antibiotik Yang Menyerang Mekanisme Kerja Yang Berbeda Tapi Sampai Saat Ini Seringnya Digunakan Antibiotik Yang Menghambat Sintesis Dari Dinding Sel Yang Paling Aman Oke Kita Lanjut Ke Mekanisme Kedua Ini Tadi Pengulangan Tadi 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 Saya Bilang Bahwa Nanti Ada Penisilin Penisilin Oke Nanti Dia Nyerang Dia Punya Cincin Beta Lactam Namanya Nanti Makanya Nanti Penisilin Itu Bisa Dimodifikasi Modifikasi Ada Penisilin V Ada Penisilin G Nah Nanti Setiap Organisme Itu Jadi gini Ketika kita Berbicara Tentang Yang Namanya Antibiotik Maka Antibiotik Itu Bisa Mengalami Yang Namanya Resisten Bakteri Itu Akan Mengalami Resisten Nah Tadi Ceritanya Menghambat Dinding Sel Bakteri Dinding Sel Bakteri Itu Berfungsi Antibiotik Berfungsi Menghambat Jembatan Peptida Yang Menghubungkan Antara NAG Dengan NAM Sehingga Peptidoglican Tidak Terbentuk Nah Bakteri Itu Kadang-kadang Ketika Sudah Resistensi Itu Bisa Menghasilkan Yang Namanya Enzim Beta 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 Lactamase Ya Beta Lactamase Itu Berfungsi Untuk Apa Berfungsi Untuk Menghancurkan Atau Memotong Beta Lactam Cincin Beta Lactam Ya Cincin Beta Lactam Yang mana Yang dipotong Ini dipotong Ini dipotong Ketika Ini dipotong Otomatis Penisilinnya Kan Sudah Rusak Atau Cephalosporinnya Kan Rusak Ya Sehingga Senyawanya Itu Tidak Tidak Stabil Lagi Ketika Sudah Dipotong Cincin Beta Lactam Maka Otomatis Antibiotik Itu Tidak Akan Mempan Lagi Kepada Si Mikroba Tadi Si Bakteri Tadi Ya Jadi Bakteri Itu Pinter Ketika Sudah Terpapar Dia Berulang Ulang Terpapar Tetapi Dia Penggunanya Tidak Bijak Misalnya Disuruh Makan 10 Butir Tetapi 6 Butir Udah Udah Sembuh Dan Dia Berhenti Maka Dia Tidak Minum Lagi Disimpannya Maka Otomatis Bakteri Itu Akan Mengenal Oke Gue Mengenal Bahwa Antibiotik Tadi Dia Memiliki Beta Lactam Cincin Beta Lactam Otomatis Gue Harus Menghasilkan Enzim Beta Lactam Masih Untuk Memotong Cincin Beta Lactam Tadi Supaya Dia Nggak Ngefek Lagi Ke Gua Jadi Itu Bisa Digunakan Bakteri Itu Bisa Memodifikasi Itu Sehingga Sampai Sekarang Ini Makin Banyak Bakteri Bakteri Yang Sudah Sangat Resisten Terhadap Beberapa Jenis Antibiotik Misalnya Yang Paling Banyak Itu Adalah MRSA Methicillin Resistensi Stabilococcus Aureus Dia Resisten Terhadap Antibiotik Methicillin Bahkan MRSA Ini Sering Disebut Super Bak Super Bakter Seperti Apa Yang Dia Sangat Bisa Mematikan Jadi Bakterinya Sebenarnya Bakterinya Tertemukan Di kulit Tetapi Ketika Dia Kena Ke Tubuh Kita Itu Bisa Menyebabkan Sistem Pencernaan Rusak Atau Bahkan Jika Dia Masuk Kedalam Sistem Saraf Bisa Menyebabkan Penyerangan Pada Sistem Musculoskeletal Jadi Sebenarnya Banyak Ketika Dia Sudah Resisten Makanya Saling Paling Ditakutkan Sekalang Banyak Penelitian Terkait Dengan Bagaimana Cara Mematikan Super Bug Salah Antibiotic Sudah Sangat Banyak Kelaporkan Jadi Tugas Nomor Dua Adalah Mencari Itu Oke Lalu Kita Saya Senang Memberikan Tugas Ini Yang Kedua Itu Adalah Antibiotic Yang Menyerang Sistem Sintesis Protein Kalau Kalian Tahu Bahwa Yang Sintesis Protein Siapa Organelnya Yaitu Si Ribosom Gimana Sih Sebentar Saya Gaptek Oke Ada Ribosom Pasti Ada Tahu 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 Saya Bahas Lagi Kalau Kalian Tahu Belajar Lagi Kalau Kalian Tahu Bahwa Penghasil Protein Itu Pembentuk Protein Itu Ribosom Tidur Jadi Besok Kalau Kuliah Didengerin Pesannya Kalau Perlu Kupingnya Dikore Pakai Keroan Beko Ini Ribosom Ribosom Itu Memiliki Dua Bagian Sebentar Dua Ada Namanya Istilahnya Unit Ada Unit Besar Dan Unit Kecil Unit Besar Namanya 50S Ada Yang 30S Oke 50S Itu Apa 30S Itu Apa 50 Speedbird Ya Itu Ukuran Sedimentasi Ketika Kita Sentrifugasi Jadi Ukuran Dari Protein Oke Nanti Kalau Ditanya Apa 50S S Itu Apa Speedbird Itu Ukuran Sedimentasi Oke Nah Kapan Ketika Kita Akan Menggunakan Antibiotik Yang Bersifat Sebagai Penghambat Sintesis Protein Jika Memang Antibiotik Yang Sudah Diberikan Itu Tidak Mempan Dalam Menghambat Dinding Sel Pembentukan Dinding Sel Maka Akan Diberikan Ke Antibiotik Yang Sifat Sebagai Menghambat Sintesis Protein Artinya Lebih Dalam Tingkat Tingkat Serangannya Sudah Masuk Kedalam Sel Sudah Masuk Ketingkat Yang Namanya Organel Organel Itu Berupa Ribosom Otomatis Kerjanya Lebih Dahsyat Jadi Nanti Dia Bisa Nyerang Bagaimana Nyerangnya Itu Bisa Nyerang Di Bagian Subunit Besar Atau Subunit Kecil Misalnya Seperti Ini Dia Itu Sifatnya Misalnya Ingin Oh Aku Kayaknya Pengen Dikasih Dokter Itu Misalnya Makrolide Golongan Golongan Antibiotik Makrolide Menghambat Sintesis Protein Maka Nanti Dia Nyerangnya Di Bagaimana Apakah Seluruh Ribosom Tidak Dia Hanya Menyerang Ribosom Yang 50S Saja Sedangkan 30S Yang Nyerang Siapa Aja Tetrasiklin Atau Aminoglicosida Gitu Ya Nah Ini Biasanya Menyerang Ketika Proses Sintesis Protein Di Bagian Penempelan tRNA Di Ribosom Ya Penempelan TRNA Di Ribosom Jadi Setelah Habis Matakulah Ini Coba Kalian Baca 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 Lagi Bagaimana Atau Nonton Video Bagaimana Proses Terbentuknya Protein Nanti Disana Ada Bagian TRNA TRNA Nanti Menempel Di Bagian Nanti Bagian A Sisi A Proses Penempelan Nanti Lihat Videonya Video Bagaimana Proses Translasi Nanti Disana Kerjaan Antibiotik Nempelin Di Ribosom Di Bagian Ribosom Supaya Nanti Protein Nanti Nempel Di Sana Sehingga Protein Nggak Terbentuk Nah Golongan Golongannya Itu Ada Aminoglicosida Tetrasiklin Makrolite Kloram Penicol Lincosamid Oksazolidon Sama Setrogamin Oke Ini Tetrasiklin Ya Ini Sekedar Pengantar Contoh Saja Nah Ini Ada Yang Namanya Antibiotik Yang Sifatnya Mekanisme Kerjanya Menghambat Sintesis Asam Nukleat Asam Nukleat Ada Apa Saja Ada RNA Salah Satunya Ya Materinya Ada DNA Nah Misalnya Contohnya Adalah Antibiotik Kelompok Fluoroquinolone Rifamisin Nah Ini Adalah Antibiotik Antibiotik Yang Garis Keras Misalnya Bukan Islam Garis Keras Tapi Antibiotik Yang Memang Targetnya Ke Bakteri Spesifik Yang Memang Nggak Bisa Dihambat Dengan Dinding Sel Saja Nggak Bisa Dihambat Dibagian Protein Emang Harus Dihambat Bagaimana Dia Ketika Terbentuk DNA Jadi Mulai Dari Terbentuk DNA Sampah Masyarakat Nah Contohnya Ini adalah Rifamisin Rifamisin Itu adalah Akan Memblok RNA Polimerase Artinya Ketika RNA Polimerase Diblok Otomatis Apa Nggak Akan Terbentuk RNA Ya Dia Memblok Juga Proses Pengenalan Ketika Proses Awal Transkripsi Jadi Materi DNA Ada Tapi Untuk Membentuk RNA Itu Nggak Bisa Jalan Karena Di Transkripsinya Itu Diblok Sama Antibiotik Ini Jadi Kerjanya Dimana Bukan Dia Menghancurkan RNA Dan DNA Tetapi Dia Ngeblok Proses Terbentuknya RNA Ngeblok Proses Terbentuknya RNA Di Bagian RNA Polimerase Oke Rifamisin Ini Rifamisin Sering Digunakan Itu Berupa Contohnya Rifamisin Dan Dia Efektif Terhadap Gram Positif Dan Gram Negatif Ini Misalnya Kalau Emang Bakteri Bakterinya Emang Daya Yang Spektakuler Misalnya Mycobacterium TBC TBC Itu Pakainya Rifamisin Lalu Misalnya Ketika Ketika Kena TBC Misalnya Ada orang Ketika Ada komplikasi Atau Ada lanjutan Infeksi Sekunder Ketika Ada Pertama Kena TBC Nanti Dia Kadang-kadang Bisa Terexposur Dengan Meningitis Misalnya Itu Biasanya Gabungan Ada Kena TBC Tanpa Meningitis Makanya Cepat Mati Kayak Kemarin Glenn Fadley Itu Kenanya Meningitis Itu Agak Cepat Karena Menyerang Bagian Otak Nah Itu Bisa Juga Diserang Dimatikan Dengan Dengan Si Rifampin Untuk Mematikan Si Meningitis Ini Jadi Bisa Pake Untuk Mengobati TBC Juga Bisa Mengobati Meningitis Ya Bisa Kan Ketika Kita Bercakap Tadi Antibiotik Apakah Bisa Resisten Tidak Bisa Kalau Ini Nanti Resisten Adalah Si Mikrobanya Mengalami Mutasi Ya Mutasi Untuk Membentuk Yang Namanya RNA Polymerase Ya Jadi Nanti Ada Mutasi Di Sana Decoding Untuk RNA Polymerase Oke Lalu Penghambatan Dari Integritas Dari Membran Sel Tau Ya Membran Sel Tujuannya Untuk Apa Ketika Dia Melakukan Metabolisme Maka Nanti Disana Butuh Yang Namanya Integritas Membran Sel Integrity Bahwa Dia Harus Berkontribusi Terhadap Ketika Sel Membran Itu Ketika Proses Pelemparan Ketika Transfer Elektron Berfungsi Membran 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 Antara sel di bagian Luar sel dengan sel dalam Karena kan proses osmosis Bahwa di sel itu harus mengalami Nama kesetimbangan, harus ada keluar masuk Makanya nanti ada namanya Pompa K+, pompa NA, CA Nanti ketika Ada ionomisin, dia mengganggu itu Supaya tidak seimbang, sehingga kalsium Di antar intraselnya itu jadi banyak Sehingga kan selnya itu Akan pecah, karena terlalu Tidaknya terlalu hipertonis Terlalu hipertonis, sehingga nanti selnya pecah Jadi ujung-ujungnya sebenarnya Walaupun mekanismenya macam-macam Ujung-ujungnya untuk menghancurkan sel Dari si bakteri ini Mau dia itu dinding sel, mau itu sintesis protein Asam nukleat Integritas membran sel Tujuannya adalah untuk menghancurkan sel tersebut Ini adalah Penghambatan untuk Jalur metabolisme Ketika kita berbicara tentang Jalur metabolisme, maka kita akan Berbicara tentang enzim Ya, enzimnya itu Nanti kan ada ceritanya namanya Sisi aktif dan sisi Sisi aktif antara substrat dengan Enzimnya Nah, kalau kalian Selalu lihat video yang saya upload di Youtube Sebelumnya saya mengajar Di proditekning lingkungan Di bagian enzim Nah, di sana di bagian enzim itu Saya jelaskan terkait dengan Sisi aktif, substrat, dan enzim Nah, di sana nanti ada yang namanya Inhibitor kompetitif Yang akan menempel pada Sisi aktif enzimnya Sehingga substratnya tidak bisa menempel Ini ya, normalnya seperti ini Normalnya seperti ini Ada substrat bentuknya seperti ini Ada enzim bentuknya seperti ini Cocok Ya, tanpa ada tandingannya Langsung terpasang dengan baik Nah, ketika kita ada yang namanya Penghambatan Ada inhibitor Ada kompetitif inhibitor Maka nanti dia nempel di sini Sehingga substratnya tidak jalan Tidak nempel Dengan enzimnya Sehingga tidak ada yang bisa diromba Produknya Ya Nah Gimana kerja antibiotik Ya itu di bagian itu Dia akan Menghambat Dia sifatnya sebagai Kompetitif inhibitor Kerjanya nanti seperti ini Ya, kerjanya seperti ini Dia nempelin di bagian sisi aktif Misalnya Sulfonamid Sulfonamid itu sebagai Inhibitor kompetitif Ketika di enzim DHPS Di hidroteroat sintetase Ya Sehingga ketika Ketika si Sulfonamid ini nempel Pada Enzim Pada enzim DHPS Maka Produknya itu berupa Asam tetrahidrofolat Itu tidak akan terbentuk Karena kerjaan dari Sulfonamid tadi Ya Makanya saya bilang tadi bahwa Kerjaan ketika kita berbicara Tentang metabolisme Maka kita akan Berbicara terkait dengan Enzim Mau rangkaian apapun Pasti dibantu oleh Enzim Baik yang intraseluler Maupun yang Bawang pun Enzim ekstraseluler Ya Ini contoh Sulfonamid Tuh Oke Ini ada contoh lainnya Misalnya Trimetoprin Dia menghambat Pembentukan DNA Dan protein Yang Menghambat Metabolisme Jadi metabolismenya Tidak hanya metabolisme Yang Untuk Untuk Karbohidrat saja Tetapi juga Untuk protein Ya Lalu Menghambat Dihidrofolat Reduktase Sehingga Tidak bisa Membentuk Tetrahidrofolat Yang tadi saya bilang Atau Ada namanya Azaserin Azaserin Dia merupakan Purin Antagonis Ya tahu ya Purin Di biokimia Saya ulang-ulang terus Purin Purin Pirimidin Glutamin Itu kan ada di Siklus krep Nah Itu Purin Azaserin Itu merupakan Lawannya si Purin Ya Dan dia analog Dengan glutamin Ya analog Dia cocok dengan glutamin Sehingga nanti Ketika Azaserin ada Masuk ke dalam Tubuh si bakteri Maka dia Akan menghambat Metabolisme Untuk Pembentukan yang namanya Glutamin Ya Sehingga glutamin Tidak terbentuk Artinya Dia menghambat Di bagian mana Di metabolisme Asam amino Dan juga ketika Di siklus krep Karena ketika di siklus krep Maka nanti akan ada yang namanya Glutamad Glutamad Prekursornya Untuk membentuk glutamin Nanti ketika proses Pembentukan dari glutamad Menjadi glutamin Nanti nempel Si azaserin disana Sehingga Tidak terbunculkan Si glutamin Ya Jadi ini kerja dari Enzim Ketika kita berbicara tentang Penghambatan Mekanisme penghambatan Dengan cara Mengganggu Jalur metabolisme Metabolismenya Terserah Yang penting Semua yang dikerjakan Di sel tubuh Itu akan diganggu oleh dia Tergantung Sisi aktifnya Oke ya Jadi bisa kita ulang Bahwa ada lima Mekanisme Mood of action Dari si antibiotik Yang pertama adalah Menghambat Sintesis Protein Menghambat Dinding sel Pembentukan dinding sel Bakteri Yang kedua Menghambat sintesis protein Yang ketiga Menghambat Pembentukan asam nukleat DNA atau RNA Yang keempat Dia bisa menghambat Yang namanya Integritas Menurunkan integritas Dari sel Membran sel Lalu yang terakhir adalah Menghambat Jalur Metabolisme Jelas ya Disini Ini Sifat dari Antibiotiknya Ada yang sifatnya asam Jadi gak Cuma Senyawa-senyawa kimia Antibiotik juga ada Sifat-sifatnya Jadi ada yang namanya Sifatnya asam Ada Contohnya itu Penisilin Penisilin Ada Cephalosporin Jadi bisa dibilang ya Penisilin ini Dia spektrumnya Sempit Dia sifatnya asam Ini ada contohnya Tetrasiklin Ya Yang asam tadi Ada apa saja Asam itu ada Penisilin Cephalosporin Sebentar ya Aduh Kok emosi saya Ada tetrasiklin Ada penisilin Ini hanya contoh-contoh saja Ada alkali Sifatnya basah Ya Contohnya ada Streptomisin Ada Aktinomisin Jadi yang tadi Di awal Dibilang bahwa King of Antibiotik itu Adalah Streptomisis Nah Streptomisis itu Bisa menghasilkan Streptomisin Lalu ada Aktinomisin itu Bisa menghasilkan Aktinomisin Nah Golongan Dari antibiotik itu Adalah golongan Alkali Ya Lalu ada Kanamisin Sebentar Sebentar Ini Bukan ya Ini Enggak ya Enggak masuk ya Oke Ada Paromomisin Ada Kanamisin Ada Streptomisin Ada Oleandomisin Ada Karbomisin Namanya lucu-lucu Ada sifat Antibiotiknya Juga Netral Itu contohnya Adalah Amidomisin Sama Kloromisin Ini Ketika kita berbicara tentang Kapan sih kita akan menggunakan Antibiotik Nah ketika kita menggunakan Antibiotik Ketika sudah ada Infeksi major Di sana Ya Ada serangan Dari Si Bakteri Mikroorganisme Di tubuh kita Sehingga Memunculkan Seperti ini Merak-rak Seperti ini Ada gelumpung-gelumpung Seperti ini Koreng Kayak gini Biasanya itu akan memunculkan Infeksi sekunder Ya baru kita kasih Baru ada itu Gak juga sih Kadang-kadang Dari awal Dari kasih sih Untuk mencegah yang namanya Infeksi sekunder Nah Sampai saat ini Kadang-kadang Masalah muncul ketika Ada yang namanya Antibiotik Ketika diberikan secara Terus-menerus Tanpa ada Kondisi yang Tanpa ada dosis Yang sesuai Sebenarnya si dokter Dan apoteker itu Sudah sangat Bagus Memberikan Saran-saran Misalnya gunakan Antibiotik ini Nanti diminum Sampai habis Tetapi pada Namanya juga Orang kampung Masyarakat Yang gak Memiliki ilmu tersebut Misalnya gini Kalian dikasih Antibiotik Sepuluh butir Sakitnya Sakit apa Biasanya Yang agak hit Sakitnya apa Misalnya Penemuninya Penemuninya Yang dikasih oleh Bakteri ya Bukan yang di virus Oke Yang di bakteri Lalu dikasih Antibiotik Misalnya 10 butir Dan antibiotik itu mahal Misalnya 1 butirnya itu 100 ribu Eh gak disini Lebih Lebih 10 ribu 10 ribu 10 butirnya 100 ribu Nah ternyata Diseru bawa pulang Minum Minumnya 3 kali sehari ya 3 kali sehari Tapi Dan dihabiskan Jadi walaupun sembuh Tapi dihabiskan Nah namanya ibu-ibu kan Mau hemat Pelit gitu ya Jadi pas minum Baru 6 butir aja Udah sembuh Nah kan 6 4 butir Lumayan tuh 40 ribu Sebutir 10 ribu Disimpen Dengan pemikiran bahwa Oke sekarang Kan gue udah sembuh Yang 4 lagi Gue simpen Kan lumayan nanti Ketika sakit lagi Bisa dibim lagi Antibiotik gak usah beli Nah itu adalah kesalahan Yang sekarang dilakukan Sehingga menyebabkan Yang namanya Resistensi Ya Karena bakteri itu Akan mengenal Ketika kita tidak menggunakan Dosis yang benar Konsentrasi yang sesuai Maka dia akan Memodifikasi tubuhnya Misalnya salah satu tadi Yang tadi saya bilang di awal Dia akan menghasilkan Yang namanya Enzim beta-lactamase Yang bisa menghancurkan Cincin beta-lactam Pada penisilin Sehingga gak efektif lagi Antibiotiknya Sehingga dia makin kuat Seperti ini Ketika kalian minum Misalnya Ibu tadi Yang sedang menyimpan 6 butir Eh menyimpan 4 butir Sebenarnya itu Dia gak sembuh total Dia sembuh Tapi masih ada Jejak-jejak si bakteri Di sana Sisa-sisa Perjuangan bakteri Di sana Dan bakteri itu Berdiam Di sana Dia akan mengumpulkan Kekuatan Mengumpulkan kekuatan Dengan cara Dia berkembang biak dulu Membelah diri Dengan populasi Yang cukup banyak Sudah banyak Maka dia sudah siap Balai tentaranya Dia sudah bisa Berkomunikasi dengan Teman-temannya Oke siap Kita menyerang Makanya nanti ada Serangan lanjutan Nah ketika serangan lanjutan Ibu itu sakit lagi Aduh ya Allah sakit Gue harus gimana Oke gue pasti punya Antibiotik sisa Kemarin Sudah minum Ketika diminum Itu sudah gak mempan lagi Karena si bakteri tadi Sudah memodifikasi Itu punya Ketika nanti Minum antibiotik Yang sebelumnya Itu dia sudah tahu Jadi harus memodifikasi Ibaratnya kayak gini Ada istilah Kedelai yang bodoh saja Tidak akan jatuh Ke lubang yang sama Nah begitu bakteri Begitu juga bakteri Keledai yang bodoh saja Gak mau jatuh Ke tempat yang sama Apalagi bakteri yang lebih pintar Gak akan mau Dia akan memodifikasi tubuhnya Oke Ini resistensi Yang paling muncul Nah kenapa bisa muncul resistensi Selain Karena ada konsumsi Yang gak sesuai Jadi juga karena ada Secara alami Bukan secara alami Secara tidak sengaja Kita sudah Mengkonsumsi antibiotik Ya Selain dari Yang tadi saya bilang Bahwa kita tidak Mengikuti dosis yang benar Saran dari dokter Kita tidak mengikuti Masa pemakaian Yang sesuai saran Dari dokter Maka nanti bakteri itu Akan memiliki Kemampuan untuk melawan Ya Memodifikasi tubuhnya Untuk melawan Nah ini ada Dari laporan Dari Smith & Co Tahun 2002 Itu mengatakan bahwa Kemampuan dari mikroorganisme Itu untuk menjadi resisten Karena adanya Pengenalan sebelumnya Ya Jadi dia Setelah kenal sebelumnya Lalu dia meningkatkan Kemampuan Dari tahun 2002 Itu sudah dilaporkan Bahwa Staphylococcus aureus Yang tadi saya bilang Dia resisten metisilin Yang disebut juga dengan MRSA Atau juga disebut dengan Salah satu golongan Dari bakteri Superbuck Dia sudah meningkat Kemampuan resistensinya 10 hingga 15 tahun ke depan 15 tahun Berarti Tahun 2002 10 tahun 2012 Tambah 15 2017 Ya sudah semakin menjadi jadi ya Ini tahun 2020 Artinya Pada saat itu saja Tahun 2002 Itu sudah di Jepang 70% Tingkat resistensinya Ya Di Korea Di Jepang dan Korea Itu 70% Di Belgia Itu 40% Di UK Itu 30% Bahkan di USA Yang katanya negara adidaya 28% Mengalami yang namanya Resistensi Resistensi Metisilin Oleh Sapilococcus aureus Jadi Perkembangan itu Sangat pesat Resistensinya Sehingga sampai sekarang Itu Farmasis Biologis Mikrobiologis Itu sangat aware Sangat selalu Melakukan penelitian Yang semakin menjadi jadi Penelitiannya Untuk memerangi Yang namanya Resistensi antibiotik Pencarian itu Bermacam-macam Bahkan sampai Mulai dari daratan Dari tanah Dari pohon Dari macam-macam Dan cari Senyawanya Sampai sekarang Itu Sudah mendalami Laut dalam Jadi mulai dari darat Laut udara Sampai ke daud dalam Ya Mungkin sampai ke dunia lain Alam bakar Ke sana Itu dewa yang Apa itu Yang ditinggal Di dalam Air itu Siapa Zeus No Bukan Zeus Siapa lagi yang lawannya Zeus Yang jahat Hades 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 Ya Nah itu Mungkin sampai sana Kali nyarinya Supaya Saking Berkembangnya Resistensi Jadi sebenarnya Bijaknya itu Supaya resistensi itu Tidak ada lagi Itu Bijaksana Dari pemakainya Nah Tetapi Tidak bisa juga Kita salahkan Yang pemakainya Sebenarnya Kadang-kadang Ada yang sudah patuh Tapi dia tetap masih resisten Kok bisa kayak gitu Misalnya kayak gini Selain ya Tadi saya bilang Selain kita Tidak patuh Misalnya kita sekarang Kalian sudah belajar sekarang Otomatis kalian sudah paham bahwa Oh kalau minum antibiotik Harus sesuai dosis Tidak boleh sembarangan Minum antibiotik Nah Tapi kan Kalian suka makan ayam Kan Suka makan Daging sapi Ya Sering main ke rumah sakit Berlibur Ke rumah sakit Gitu ya Bertamasya Keliling-keliling Rumah sakit Gitu Karena apa Karena disana itu Sampai saat ini Di berlahan dunia Manapun Masih menggunakan Antibiotik sebagai Sumber utama Dalam Mengembang Biakan Hewan Untuk dimakan Contohnya ini Ada ayam Ayam supaya gendut Pohai gitu ya Siap panen Siap dimakan Dengan paha yang gede-gede Dada yang spektakuler Yang montok Seperti itu Itu disuntik Antibiotik Ayam Merek Apa Yang paling KFC McD AW Apalagi Segala jenis Rici Segala jenis rupa Itu ya Itu pake ayamnya Itu pake disuntik Antibiotik Ya Lalu sapi Sapi dikasih makan Makannya udah dimasukin Antibiotik Oke lah Kita menghindari Antibiotik Oke Aku gak mau konsumsi Antibiotik Kalau sakit Aku akan istirahat saja Aku akan meminum Vitamin-vitamin Aku minum makanan-makanan yang mengandung Zat gizi yang baik Sehingga tubuh kita bisa merespon dengan baik Tapi makannya ayam Ayam udah ada antibiotiknya Sehingga disitulah muncul resistensi Secara tidak sengaja Ya Walaupun kita bijak Tetapi kan ada orang lain yang gak bijak Gitu Sehingga memunculkan resistensi yang berkepanjangan Terus menerus Ya Atau mungkin juga Yang kayak tadi saya bilang Jalan-jalan ke rumah sakit Ketika main-main ke rumah sakit Ternyata ada Tersebar Kesebar ke kalian Terjadi kontaminan Adanya mikroba resistensi Yang ada di rumah sakit Makanya dibilang Kenapa rumah sakit Ya Kenapa bukan rumah sehat Karena disana kan itu menyembuhkan orang sehat Bukan Karena disana memang di rumah sakit Itulah sarang penyakit Ya Jadi orang berlalu-lalu disana Bergontagan Tidak datang kesana Itu disana akan muncul banyak Bakteri Bakterinya itu akan gampang resistensi disana Ya Gampang resistensi Nah ketika kita datang kesana Maka akan terbawa ke tubuh kita Nah disitu juga ada terjadinya Pertukaran resistensi Ingat ketika akan terjadinya resistensi Satu mikroba di tubuh kita Maka dia akan Mengelakukan yang namanya Transfer Ingat Pertemuan sebelumnya Di bagian materi genetika mikroba Disana akan yang namanya Transfer Dengan cara bisa Macam-macam Bisa dia dengan konjugasi Bisa dengan caranya Transformasi Itu bisa terjadi disana Ya Misalnya dari rumah sakit Kalian itu Terdapat menempel di tubuh kalian itu Bakteri yang resisten Lalu dia selnya mati Maka tergenang-genang Untuk kromosomnya Nanti ada yang namanya Sel kompeten di tubuh kita Walaupun gak segampang itu Sel kompeten Maka akan masuk ke tubuh kita Ya Ke bakteri yang menempel di tubuh kita Karena sudah saya bilang bahwa Bakteri di tubuh kita itu Sangat banyak Di kulit sangat banyak Nah ternyata Ketika kalian datang ke rumah sakit Nempel itu di kulit Lalu dia Lirik-lirik Bakterinya berkomunikasi Ayo kita bersama-sama Untuk menghancurkan tubuh manusia ini Gitu ya Lalu dia Melakukan yang namanya Konjugasi Mengeluarkan pilih seks Dia berkomunikasi Quorum sensing Dari sana Lalu dia mentransferkan Gen resistennya Ke tubuh Ke bakteri yang ada di tubuh kalian Yaudah resisten Ada di tubuh kalian Itu bakteri-bakterinya Tumpul sama daerah penyakitnya Lihat Jelas ya Mekanisme resisten Nah ini Misalnya Kalau kalian lihat Ada yang namanya Antibiotika merah-merah Kapsul ini ya Oke Lalu masuk ke tubuh kita Lalu cocok Ada yang cocok Ada yang enggak ya Oke Lalu nanti dia Akan keluar-keluar masuk Di sini Nanti besok-besok Akan kenal Ya Bisa dengan F-loop Bisa dengan jalur Bypass Pathway Atau dia Inaktivasi Atau memodifikasi Sal tubuhnya Oke Ingat di sini Pertama dia cocok Ada yang enggak cocok Ini ada yang cocok Ini ada yang tidak cocok Nanti lama-lama Dia memodifikasi dirinya Jadi cocok Jadi cocok Sama kan Jadi bentuknya semuanya Oke Modifikasi tubuhnya Bakteri itu sangat pintar Lebih pintar daripada otak kalian Oke Makanya saya suka dengan bakteri Karena bakteri itu lebih pintar daripada saya Ya Lebih pintar Lebih spektakuler Lebih dramatis Lebih Dia sangat drama Dia bisa membuat orang nangis Bisa membuat orang sakit Bisa membuat orang mati Bisa membuat orang dijauhi Pintar dia Ya Kalau kan Kalau mau dijauhi kan Bau badan aja kan Langsung menjauh orang Ini Yang tadi Ini sebenarnya pengantar saja Ya Tambahan Tambahan Yang tadi Bagaimana antibiotik bisa resisten Secara alami Ya Ini secara alami Setomises Dia tiba-tiba Ada resistensi dari Bakteri yang lain Terhadap antibiotiknya sendiri Malah bisa resisten terhadap antibiotiknya sendiri Coba Lalu bisa Secara Resisten Sedangkan tambahan Misalnya kayak mutasi Gitu ya Ini tadi saya ulang Ini saya jelaskan tadi Terulang lagi Oke Ini contoh-contohnya Beberapa jenis antibiotik Yang mekanismenya Seperti apa Ya Ini ada Sebentar Ada menghambat dinding sel Ini jenis antibiotiknya Menghambat sintesis protein Ini Protein DNA Ya Banyak Antibiotik itu banyak Ini Sulfonamid Ya Penghambatan enzim Sintesis protein Sintesis DNA Sintesis dinding sel Sintesis protein Sintesis protein Oke Menghambat metabolisme sel Nah Nah Ini contohnya Kalau kalian lihat disini tadi Ini contohnya Beta laktam Ya Beta laktam Kelompok beta laktam semua Aminoglycosida Ini rumus-rumusnya Nah Kalau kamu penelitian Di mikrobiologi Gak bisa Cuma menguji antibiotik Doang Harus dapat Kayak gini Senyawa-senyawanya Sultus-sultus Senyawa ini Ya Gak mau Cuma uji Antimikroba Doang Rakloramphenicol Makrolat Ini jenis-jenisnya Tetrasiklin Ansamisin Glikopeptida Glikopeptida Lipoglicopeptida Quinolone Quinolone Jadi base-nya disini Ketika kita ingin Mengerjakan antibiotik Base ilmunya adalah Mikrobiologi umum Pasti Biokimia Pasti Kimia organik Iya Kimia dasar Iya Biologi yang utama Oke Ada Oksazolidion Jadi harus tahu Ini semuanya Kan balik-balik Ke kimia organik Ini kenapa Bentuk-bentuknya Seperti ini Oke Nah Ini Bagaimana Dia resistensi Diamati Misalnya Sulfodrugs Ditemukan tahun 1932 Dikenalkan 1936 Lalu dia Resisten Tahun 1942 Cepat ya Ada betalactam penicillin Ditemukan tahun 1928 Oleh Alexander Fleming Lalu dikenalkan 1938 Resistennya Tahun 1945 Ya Hanya butuh 7 tahun Untuk resisten Ya Sangat gampang Sangat cepat Adaptasinya Sangat cepat Sangat bagus sih Sebenarnya Ketika Ketika dia digunakan Ketika adaptasinya Bagus Ketika adaptasi Untuk Untuk Pemanfaatan yang cukup bagus Tapi kalau resistensi Untuk kejahatan Kalau terlalu cepat Kayak ini juga Menyebalkan Menyusahkan kita Oke Pertemuan 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 Tentang antibiotik Ini Selesai Tugas kan tadi ada ya Sudah disebutkan Di tengah-tengah video Tadi Silahkan dicari Dibuat Di kertas lembar Lalu di foto Di scan Dikirimkan Ke link drive Yang akan saya tampilkan Besok Ya Nanti saya akan tampilkan Nanti saya akan silahkan kirim Ya Pertemuan hari ini Sampai disini saja Jika ada pertanyaan Silahkan kalian Tulis di kolom komentar Lalu Nanti kita akan bahas Di Pertemuan Dengan Menggunakan Meet Oke Jangan lupa loh Subscribe Sama like Kalian Capek saya ini Buat videonya Oke Terima kasih atas perhatiannya Saya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh